Playboy dari Nanking Jelit 27. Kau pun mampus. Namun bentakan atau serangan Eng-Eng ini tak mengenai Fang Fang. Pemuda itu berkelit dan ketika Eng-Eng melotot serangannya luput maka Fang Fang mengibas dengan cepat. Gadis itu berteriak ketika tiba-tiba angin pukulan Fang Fang mengangkat tubuhnya, terlempar dan terbanting. Namun karena Fang Fang tak berani keras-keras karena di tangan lawan terdapat pucerinya, Kyok Eng yang lengking-lengking maka gadis itu dapat bangun berdiri dan menerjang lagi, lebih sengit. Fang Fang, kau bunuhlah aku. Atau aku yang akan membunuhmu. Hektometer Fang Fang mendengus, berhati-hati mengarahkan serangannya. Serahkan puteriku, Eng-Eng. Dan jawab dari mana kau dapatkan itu. Apakah kau penculiknya? Tak usah dijawab Ming-Eng memekik dan membantu Eng-Eng, menyerang lagi. Kita permainkan anaknya, Eng-Eng. Serahkan dia kepadaku dan kita lempar-lempar seperti bola. Hehek Eng-Eng mengangguk, merasa dapat mempermainkan Fang Fang. Usulmu bagus, Ming-Eng memang benar kita permainkan dia agar bapaknya teraduk-aduk. Nih, terima dan tangkap gadis itu melempar Kyok Eng, disambar dan ditangkap temannya dan Ming-Ming menyerang Fang Fang dengan anak kecil itu. Tekanan ke kaki Kyok Eng diperkeras sehingga seng bocah menangis menjerit-jerit, kesakitan. Dan ketika Fang Fang melotot karena puterinya disakiti, dua gadis itu menerjang bergantian maka dia menghantam Eng-Eng. Namun secepat kilat Ming-Ming melemparkan puterinya untuk dipakai menangkis. Des Fang Fang terpaksa menarik pukulannya dengan jalan menangkis sendiri. Dia jadi berang dan marah karena anaknya dipakai sebagai tameng, balik menghantam Ming-Ming namun Eng-Eng ganti menolong temannya itu, dengan kero melempar Kyok Eng menangkis pukulan bapaknya. Dan karena hal ini terjadi berkali-kali dan Fang Fang susah merebut puterinya, karena yang satu pasti akan menyerang sekaligus melindungi yang lain maka Fang Fang yang tak berani keras-keras menurunkan tangan besi akhirnya menjadi permainan dua gadis itu, merah padam. Hai hik, majulah! Bunuh kami atau anak ini, Fang Fang! Ayo, maju dan hantam lagi! Kalian gadis-gadis kejam Sylvia, yang tadi bergulingan diserang cileng sudah meloncat bangun dan mementak dua gadis itu. Sejak tadi gadis ini memperhatikan dan tahu kesulitan Fang Fang. Dia tahu Fang Fang tak berani keras-keras membalas karena takut mengenai puterinya sendiri, jadi Eng Eng maupun Ming-Ming mendapat keleluasaan bergerak untuk menekan Fang Fang. Tapi ketika gadis itu marah dan mementak Eng Eng, yang kini menjauhkan diri dari pertempuran di lahir gunung maka Sylvia T. ibat-tiba melolos tali dan dengan tali ini dia melasoh atau menjerat Eng Eng. Hei Eng Eng terkejut, mengelak dan berseru keras. Jangan macam-macam, gadis bule. Ku bunuh kau nanti. Bunuhlah, kalian pengecut dan tali yang kembali menyambar dan melasoh Ming-Ming kini membuat murid nenek Mei Mei itu mencak-mencak dan menjauhkan diri, dilasoh dan mengelak lagi dan Sylvia akhirnya mengganggu. Eng Eng atau Ming-Ming berganti-ganti. Mereka itu tak dapat membalas karena Fang Fang melindunginya, jadi Shofia bergerak leluasa dan Fang Fang tertawa bergelak. Sekaranglah dia mendapat kesempatan dan Eng Eng mau pu Ming-Ming memaki-maki. Dan ketika keduanya sibuk karena Sylvia menjerat dan selalu hendak menangkap mereka, seperti pemburu yang siap menjerat hari mau akhirnya Ming-Ming terpelanting terkena pukulan Fang Fang, tepat di saat melempar Kiok Eng kepada temannya. Aduh! Eng Eng terkejut. Dia menerima dan sudah menangkap Kiok Eng ketika temannya itu roboh. Ming-Ming terbanting dan tak dapat bangun berdiri, merintih dan gadis itu rupanya kesakitan. Dan ketika Fang Fang berkelebat dan mementak kepadanya, agar menyerahkan anak perempuan itu maka Eng Eng pucat dan tiba-tiba menendang pasir yang berhamburan ke metu Fang Fang. Kau terimalah ini wut-wut. Fang Fang terkejut, menampar dan merendahkan kepalanya dan terkamannya pun otomatis gagal. Eng Eng berkelebat dan menendangi lagi batu-batu kecil di atas permukaan tanah, bahkan akhirnya apa saja karena Fang Fang sudah hendak mengejarnya lagi. Dan ketika gadis itu melengking karena kecewa dan marah, Ming-Ming tak bangun lagi karena pingsan. Akhirnya gadis ini memutar tubuhnya dan melarikan diri ke barat. Hei-i Fang Fang berseru. Berikan anakku, Eng Eng. Serahkan dia dan tak akanku serang kau. Seranglah, aku tak takut gadis itu mengancam, balas membentak. Sebelum aku terbunuh tentu anak ini mampus, Fang Fang. Seranglah dan bunuhlah aku. Fang Fang terkejut. Eng Eng terbang sambil mencengkeram batok kepala anaknya. Kalau dia berani menyakiti gadis itu tentu Eng Eng akan segera membunuh anaknya. Celaka. Dan ketika apa boleh buat Fang Fang mengikuti sambil memperpendek jarak, diam-diam menyiapkan totokan jarak jauh. Maka Eng Eng dilihatnya memasuki taman air terjun Dewa Dewi. Hei-i Fang Fang kembali berseru. Apa yang mau kau lakukan, Eng Eng? Kenapa masuk ke situ? Awas, kau bisa masuk tak bisa keluar. Biarlah, biar aku mati gadis itu tancap gas. Aku tak peduli keselamatanku Fang Fang. Kalau kau membiarkan aku sendiri maka anak ini akan ku berikan kepadamu, di luar sana. Tapi kalau kau mengikuti dan hendak menyerang aku maka ancamanku tetap. Anak ini ku bunuh. Fang Fang menggigit bibir. Kalau bukan Eng Eng yang bicara tentu dia tak mau memberi ampun. Tapi gadis itu adalah kekasihnya, setidak-tidaknya bekas kekasih karena kalau disuruh berbaik lagi tentu Fang Fang mau. Bagi Fang Fang, asal cantik dan menarik hatinya maka dia tak menolak. Darah mudanya cepat bangkit berdiri dan mudah bergairah. Tapi karena saat itu Eng Eng marah-marah dan mengancam anaknya, padahal berbulan-bulan dia mencari dan belum menemukan anaknya itu maka Fang Fang menahan diri dan menguntit sambil diam-diam berprikir. Dulu Eng Eng pernah masuk ke air terjun Dewa Dewi karena dialah yang mengajak. Waktu mereka asik berasik masuk sebagai kekasih. Kini gadis itu hendak kesana dan rupanya hendak bersembunyi, karena di dalam taman itu terdapat banyak likaliku lorong-lorong patkua, segi delapan, yang rahasia, memang tepat untuk dipakai bersembunyi karena tak semi barang musuh dapat menemukan jejaknya. Namun karena dia adalah penghuni Liang San dan tentu saja tahu akan rahasia lorong-lorong itu, Fang Fang diam-diam tertawa maka dia membiarkan saja gadis itu lari kesana, diam-diam akan menyergap begitu gadis itu lengah. Namun ketika Eng Eng siap memasuki daerah itu, sebuah hutan kecil di mana sebentar lagi dia akan menghilang tiba-tiba muncul bayangan kuning yang mementak murid nenek Lin Lin itu. Eng Eng, serahkan anak itu kepadaku. Eng Eng terkejut. Saat itu tinggal beberapa langkah lagi dia memasuki hutan, lenyap dan akan segera bersembunyi di balik kerimbunan pohon-pohon bambu yang tersebar lebat. Sekali dia masuk memang tak akan mudah dicari, biar oleh Fang Fang sekalipun. Tapi begitu bayangan kuning itu membentak dan Eng Eng serta Fang Fang sendiri terkejut, mengira itu adalah bayangan cileng karena cileng juga mengenakan baju kuning maka Fang Fang terhenyak sementara Eng Eng juga tersentak karena itu ternyata adalah Ceng Ceng, murid Louis Pian Sian Lian Bwe Kiok alias ibu dari anak yang dibawanya itu. Hei-i-i Tardes. Eng Eng terjengkang. Ceng-Ceng muncul secara tiba-tiba dan di waktu menyerang juga menyambarkan sinar hitam. Itulah cambuk yang amat liai, warisan wanita sakti Dewi cambuk kilat. Dan karena gadis itu menyerang secara mendadak sementara Eng Eng juga gugup dikejar Fang Fang maka begitu dibentak dan diserang sinar hitam ini tiba-tiba Eng Eng menangkis tapi cambuk melejit dan sudah mengenai pipinya. Keparat Eng Eng bergulingan meloncat bangun. Kau curang dan licik, Ceng Ceng. Menyerang dan muncul dari samping. Rasakan, aku juga dapat membalasmu namun ketika Ceng Ceng mengelak dan meledakan cambuknya kembali, Eng Eng kalap maka sebuah totokan jarak jauh bercuit dan meluncur dari tangan Fang Fang yang merasa itulah saat yang tepat untuk merampas anaknya kembali. Eng Eng, serahkan anak itu kepadaku. Eng Eng menjerit. Diserang dari muka dan belakang tiba-tiba dia gugup, menghindar serangan cambuk namun terkena totokan Fang Fang. Dan ketika gadis itu roboh sementara Kiok Eng hendak dicengkeram batok kepalanya, Fang Fang berkelebat dan melumpuhkan tangan gadis itu maka si bocah terlempar dan menjerit melengking. Dan saat itu cambuk Ceng Ceng bergerak mendahului, melibat dan sudah menyambar anaknya. Dan ketika Fang Fang tertegun tapi berseri-seri, anak itu sudah di tangan ibunya maka munculah BHI Kong Chiang Lin Lin yang gusar melihat muridnya roboh. Keparat, kalian mengeroyok? Dua orang merobohkan muridku. Jahanam, rasakan ini, bocah. Dan kemarikan anak itu, Wood Des dan Ceng Ceng yang berteriak dan terlempar bergulingan tau-tau terlepas anaknya dan sudah disambar nenek itu, Lin Lin atau Dewi Kilat Biru yang marah-marah melihat muridnya direbohkan. Dan ketika nenek itu berkelebat dan membebaskan totokan Eng Eng, gadis itu berseri dan tertawa melompat bangun maka anak di genungan subonya itu dirampas. Hei hei, bagus, subo. Mereka ini manusia-manusia sombong yang congkak dan curang. Kalau Fang Fang membela esiluman ini biarlah ku hadapi dia dan kau bunuh si Fang Fang itu. Ceng Ceng terkejut. Eng Eng sudah membentak menyerangnya dan anak perempuan itu dikempit di bawah ketiat. Kyok Eng melengking-lengking namun Eng Eng tak peduli, terkekeh dan sudah melepas pukulan-pukulan kilat biru di mana Ceng Ceng sudah didesak dan ditekan. Dan ketika Ceng Ceng mengelak dan memaki-maki, lawan tak peduli dan terus menyerangnya maka dua gadis itu segera bertanding dan Fang Fang melotot. Hi pemuda itu mau melompat maju, dihadang si nenek Lin Lin jangan bawa-bawa anak itu, Eng Eng. Serahkan kepada ibunya dan kalian bertempurlah secara jantan. Tak ada yang jantan, mereka semua betina BHI Kong Chiang Lin Lin membentak, bersinar-sinar memandang Fang Fang kalau kau ingin maju dan main main mari denganku, Fang Fang. Tak dapat membunuh gurumu biarlah membunuh dirimu. Fang Fang marah. Lo Ciam Pua mau ikut campur urusan anak-anak muda? Lo Ciam Pua mau membela murid yang salah? Heh, tak ada yang salah, Fang Fang. Kaulah yang salah kenapa hidung belang seperti gurumu. Hayo, maju dan kuhajar kau. Jangan banyak mulut dan ketika nenek itu berkelebat dan menyerang Fang Fang, yang bertelit dan sudah diserang lagi maka berkelebat sebuah bayangan hitam di mana Bwe Kiok atau Dewi Cambuk Kilat muncul, langsung menotok Eng Eng. Bocah, serahkan anak itu. Eng Eng mengaduh. Dia tak tahu kedatangan lawannya ini dan tentu saja serangan Dewi Cambuk Kilat tak dapat dialak. Wanita itu set ingkat gurunya dan Eng Eng roboh terpelanting. Dan ketika anak di tangannya terlepas dan sudah dililit atau digubat cambuk, ceng-ceng girang karena gurunya datang maka Lin Lin atau Dewi Kilat Biru melotot melihat muridnya direbohkan oleh lawan yang bukan setanding. Hi, tua bangka tak tahu malu nenek itu melengking. Kau merobohkan muridku dan berani menghina yang muda? Eh, tua sama tua, Bwe Kiok. Jangan menyerang yang muda kalau kau berani, Wood dan si nenek yang berpindah dan melepas pukulannya, meninggalkan Fang Fang akhirnya membuat Dewi Cambuk Kilat terkejut tapi menangkis. Des. Fang Fang tertekun. Dua wanita sakti itu sama-sama terpental dan nenek Lin Lin memaki-maki. Nenek itu gusar tapi berjungkir balik menyerang lagi, melepas pukulannya. Dan ketika Cambuk menerima dan ledakan keras menggetarkan tempat itu maka dua orang itu sudah bertanding sementara Eng Eng sudah meloncat bangun dan menyerang ceng-ceng kembali. Gurumu sudah datang, tapi Suboku juga ada di sini. Nah, mari kita lihat siapa yang roboh, ceng-ceng. Kau atau aku dan ceng-ceng yang terkejut karena diserang ganas, berkelit dan meledakan cambuknya akhirnya membentak dan melayani pula Eng Eng. Di sana gurunya membawa Kiok Eng dan dia boleh merasa aman. Ceng-ceng menggerakkan cambuknya dan sudah berkelebatan naik turun mengimbangi lawan. Dua orang gadis itu sama-sama hebat, mereka sama-sama murid wanita sakti yang juga sama-sama setingkat. Maka begitu keduanya bertanding sementara Fang Fang menonton, ceng-ceng gam diam gemas memaki maka di pihak Dewi Cambuk kilat justeru nenek ini yang kelihatan terdesak. Lin-lin atau Dewi Kilat Biru itu menyerang dengan ganas, nenek itu menghadapi lawan tanpa beban. Tapi karena B.E. Kiok atau guru ceng-ceng itu membawa Kiok Eng, cucu muridnya maka nenek itu kelihatan keteter dan cambuk di tangannya sering terpental bertemu pukulan kilat Biru. Serahkan anak itu kepadaku Fang Fang berseru, melihat juga jalannya pertandingan ini. Kau tak dapat berkonsentrasi penuh, lociampuwe. Berikan Kiok Eng kepadaku dan layani lawanmu sepenuh perhatian. Namun ceng-ceng berteriak mencegah. Gadis itu berseru agar subonya tidak menyerahkan anak itu kepada ayahnya, ceng-ceng berapi-api memandang Fang Fang. Dan ketika Fang Fang tertegun karena ceng-ceng terpelanting oleh serangan Eng Eng, yang mempergunakan kesempatan itu selagi ceng-ceng berseru pada subonya maka gadis itu terbanting sementara pukulan kilat Biru menyambar dan mengejar ceng-ceng lagi. Des! Ceng-ceng mengeluh. Gadis itu bergulingan dan Fang Fang melihat bahaya yang mengancam gadis ini. Eng Eng berkelebat dan tertawami lepas pukulan lagi, kilat Birunya menyambar. Tapi ketika Fang Fang berkelebat dan mendorongkan tangannya, menangkis, maka Eng Eng terbanting dan justeru gadis itu yang berteriak dan mengaduh-aduh. Ceng-ceng meloncat bangun tapi gadis itu tiba-tiba menubruk Fang Fang, bukannya berterima kasih melainkan malah menyerang. Dan ketika Fang Fang terkejut dan mengelak maka Eng Eng meloncat bangun dan menyerangnya pula, melupakan permusuhannya dengan ceng-ceng. Bagus, bunuh dan cincang pemuda ini, ceng-ceng. Nanti kita selesaikan urusan kita di belakang. Hei Fang Fang membentak. Jangan gila, ceng-ceng. Aku membantumu. Ambil anakmu itu dan pergilah dari sini. Keparat ceng-ceng melengking. Aku tak sudi melihatmu bersama gadis lain, Fang Fang. Lebih baik kubunuh kau atau kau yang membunuhku. Fang Fang kelabahkan. Diserang dari muka dan belakang dia tak begitu kebingungan. Tapi bahwa ceng-ceng tiba-tiba juga menyerangnya dan melupakan permusuhannya dengan Eng Eng, padahal gadis itu menyerang dan kalap membabi buta ingin membunuhnya maka Fang Fang gemas dan marah juga. Akhirnya dia bergerak dan apa boleh buat ujung lengan bajunya dikibaskan. Dan begitu dua gadis itu tertampak maka mereka terbanting dan roboh terguling-guling. Namun saat itu nenek Lin Lin dan Wee Kiok melengking marah. Mereka melihat Fang Fang merobohkan murid-murid mereka itu. Dan ketika masing-masing sama menghentikan serangan dan melotot kepada Fang Fang, aneh sekali, maka tiba-tiba keduanya bergerak dan menyerang pemuda itu, juga melupakan sejenak permusuhan mereka sendiri. Dan karena Fang Fang tak menyangka dan keduanya sudah menubruk. Dengan cepat maka Fang Fang terhantam pukulan kilat biru sementara cambuk di tangan Dewi cambuk kilat menjeletar mengenai pipinya. Tardes. Fang Fang jadi kaget dan marah sekali. Dia terpelanting tapi sudah berdiri lagi, menerima dan menangkis pukulan-pukulan dua nenek itu. Dan ketika di sana Cheng Cheng dan Eng Eng juga sudah meloncat bangun maka dua gadis itu juga menyerangnya dan mengeroyok Fang Fang. Gila pemuda ini membentak. Aku tak ada urusan dengan kalian, Jiwi Locian tanda seru PWE. Pergi dan jangan menyerang aku kalau tak ingin ku balas. Balaslah, keparat jahannam nenek Lin Lin melengking. Aku tak takut padamu, Fang Fang. Biar gurumu pun di sini aku tak takut dan ketika nenek itu membentak dan menyerang lebih gencar, Dewi cambuk kilat juga membantu dan meledak-ledakan cambuknya maka Fang Fang dikeroyok dan maju mundur menghadapi lawan-lawannya ini. Eng Eng dan Cheng Cheng bersatu sementara Subo-Subo mereka juga bergerak dan menyambarnya naik turun. Tapi ketika nenek Lin Lin mendesis dan memegangi pangkalengannya, nenek itu sebenarnya terluka tapi menahan sakitnya maka Fang Fang tahu bahwa hanya Dewi cambuk kilat Yan Bwee Kyo yang benar-benar berbahaya. Tapi pemuda ini tak takut. Fang Fang telah melindungi dirinya dengan Sinkang dan mulailah dia menerima pukulan-pukulan itu. Ledakan cambuk atau pukulan kilat biru tak dihindarkannya lagi, dia ingin pamer dan menunjukkan kesaktiannya. Dia gemas kepada nenek-nenek ini. Dan ketika tubuhnya mementalkan ujung cambuk sementara BHI Kong Chiang yang dilancarkan nenek Lin Lin juga membalik dan memukul tuannya sendiri. Akhirnya si cambuk kilat maupun BHI Kong Chiang Lin Lin pucat. Kau pamer kepandayan? Sinkangmu kuat dan mampu menahan pukulanku? Keparat, jangan sombong, Fang Fang. Biarpun kau boleh liai tapi aku akan mengadu jiwa denganmu, Des dan si nenek yang kembali nekat dan marah menyerang Fang Fang tiba-tiba menghantam atau memukul sekuat tenaga. Nenek ini penasaran karena berkali-kali pukulannya membalik, kian lama kian kuat dan dia bukannya mundur melainkan naik pitam dan berkeras kepala. Tapi begitu pukulannya mengenai Fang Fang dan Sinkang di tubuh pemuda ini otomatis menolak maka nenek itu menjerit dan tangan kirinya pun patah. Aduh! Fang Fang tak mau sudah. Dia gemas dan marah kepada nenek keras kepala ini. Dia ingin memberi hajaran dan berkelebatlah dia ketika si nenek terpelanting. Dan ketika nenek itu menjerit dan Fang Fang menggerakkan dua jarinya maka nenek itu roboh dengan dua tanda hitam di dahinya. Tuk! Fang Fang tak berhenti sampai di sini. Dia bergerak dan meliukkan tubuh ketika cambuk di tangan cambuk kilat menjeletar di samping kepalanya. Ceng Ceng dan Eng Eng juga menggerakkan pukulan masing-masing dan Eng Eng tampak berteriak ketika subuhnya roboh. Tapi begitu Fang Fang meliuk dan mengguncang tubuhnya seperti anjing menghibas bulu maka tiga wanita itu terpental dan Eng Eng langsung pingsan. Robohlah! Dewi cambuk kilat dan muridnya menjerit. Mereka terpelanting dan bocah di tangan wanita itu terlempar. Terhadap Ceng Ceng dan gurunya ini Fang Fang tidak terlalu keras menurunkan pukulan. Dan ketika mereka terbanting dan tak dapat bangun berdiri, merintih-rintih di sana maka Fang Fang sudah menyambar puterinya dan saat itu berkelebat bayangan gurunya, Dewa Matuk Keranjang. Berhenti kakek itu melayang dan terkejut. Jangan bunuh mereka, Fang Fang. Tahan dan kendalikan dirimu. Aku hanya merobohkan, Fang Fang membalik dan mengusap keringat. Mereka terlalu mendesaku, suhu. Tapi anakku ternyata ketemu. Lihat, ini dia. Dewa Matuk Keranjang terbelalak. Dia memang mengejar dan mencari muridnya ini setelah Bu Go Answe memberitahu kemana muridnya itu pergi. Tapi melihat Lin-Lin dan Bu E. Kiyok tak bergerak di tanah, Lin-Lin malah tampaknya pucat. Maka kakek itu berkelebat dan menghampiri nenek ini, disusul oleh M.I. Nio karena istrinya itu memang dibawa. Dua laki-laki dan perempuan ini sudah berlutut dengan muka cemas, Dewa Matuk Keranjang bahkan tampak terbakar. Tapi ketika dilihatnya Lin-Lin tak tewas melainkan pingsan, tangan kirinya patah maka M.I. Nimar menangis dan cepat menolong madunya itu. Jangan salahkan Fang Fang. Muridmu itu pasti didesak dan dipaksa. Benar, Fang Fang juga berlutut di samping gurunya ini. Mereka tak pernah dengar kata-kataku, Suhu. Sudah ku suruh berkali-kali tapi tetap nekat menyerangku. Aku menyesal tapi apa boleh buat. Untung kau tak membunuhnya Seng Suhu menggeram tapi lega. Kalau kau membunuhnya tentu kau akan berhadapan dengan aku, Fang Fang. Jangan sombong dan mentang-mentang meskipun kepandainmu sekarang sudah melebih aku. Eh, kenapa mengancam M.I. Nimar memperingatkan? Mereka inilah yang terlalu, suamiku. Tapi di atas semuanya itu maka kaulah biang keladinya. Sudah, Enci Lin sudah sadar dan cepat pulihkan dia. Dewa Matukeranjang bersinar-sinar. Dia lega bahwa Fang Fang tak sampai membunuh musuh-musuhnya ini. Betapapun. Mereka adalah istri-istrinya juga. Dan ketika Lin Lin mengeluh dan membuka mata, sadar, maka kakek itu beralih dan melompat ke arah B.E. Kiok, istri satunya. Kau tak apa-apa. Aku tak apa-apa, muridmu hebat. Ah kepalaku sedikit pusing, cingbok. Fang Fang benar-benar hebat dan luar biasa sekali. Hektometer, bangunlah, minum obat ini. Kenapa kalian bertempur dan bagaimana muridmu ada di sini? Ceng-ceng merebut anaknya. Kami bertempur karena soal itu. Eh, bocah itu Dewa Matukeranjang tiba-tiba terbelalak memandang anak yang menangis di gendongan Fang Fang, anak yang tadi disambar bapaknya. Jadi anak itu adalah Kyoeng? Cucu muridku? Benar, juga cucuku, cingbok. Dan kami bertanding karena ini dan ketika kakek itu terbelalak tapi berseri-seri, berkelebat dan menyambar anak itu maka Dewa Matukeranjang tertawa bergelak. Haha, ini kiranya. Eh, kalau begitu sudah ketemu, Fang Fang. Tak usah dicari-cari lagi karena bocah ini sudah di tangan kita. Tidak, itu anakku Ceng-ceng tiba-tiba membentak dan berkelebat merampas. Kembalikan kepadaku, Lociampuwe. Atau aku akan mengadu jiwa dengan siapapun kalau mengambil anakku ini, Plak dan Ceng-ceng yang menjerit karena ditangkis, Dewa Matukeranjang mengecutkan ujung bajunya. Maka gadis atau wanita itu berjungkir balik dan mencabut cambuknya lagi, menjeletarkannya nyaring. Subo, anakku tak boleh dibawa orang lain. Tolong aku atau biar aku mati terbunuh dan Ceng-ceng yang sudah menerjang dan mengamuk lagi lalu menyerang kakek itu yang tentu saja. Dikelit atau disampok mudah. Dewa Matukeranjang bukanlah lawannya dan kakek itu terbelalak memandang gadis ini. Kalau bukan Ceng-ceng tentu sudah dikibasnya roboh. Tapi ketika anak di gendongannya menangis dan melengking-lengking, Seng kakek bingung maka diami lemparkannya kepada Fang-fang dan Ceng-ceng pun lalu menyerang pemuda itu. Berikan kepadaku. Kalian laki-laki tak mungkin dapat merawatnya. Fang-fang mengelak. Diserang dan dipatuk cambuk dia tentu saja tak gentar. Ceng-ceng menyerangnya lagi tapi dia bingung oleh tangis kiok eng yang menjadi-jadi. Bocah itu meronta-ronta dan rupanya ingin kembali kepada ibunya itu, Seng anak sudah mengenal ibunya. Dan ketika Fang-fang bingung dan mengelak sana sini, membentak agar Ceng-ceng tidak menyerangnya maka berkelebatlah bayangan Mien Nyo menyambar kiok eng. Serahkan kepadaku, dan kalian berhentilah dan ketika Fang-fang tertegun dan membiarkan anaknya disambar subonya itu, kiok eng berhenti menangis maka Mien Nyo cepat mengangkat tangan ketika Ceng-ceng hendak menyerangnya. Stop seruan itu menghentikan Ceng-ceng. Aku tak bermaksud merampas anak ini, Ceng-ceng. Kalau kau ingin bawalah, aku tak berferniat mengambil yang bukan hakku lalu menyerahkan anak itu kepada ibunya. Wanita ini pun berseru, sekarang siapapun tak boleh merampasnya. Kiok eng sudah kembali kepada ibunya, urusan ini selesai. Ceng-ceng tertegun. Dia tak menyangka sikap wanita itu dan menerima anaknya. Anak ini tadi dirampas Engeng dan Ming-Ming, dia mengejar dan sampailah ke tempat itu. Namun ketika dia terisak dan girang, kiok eng menangis tapi diciumi ibunya maka Engeng berkelebat dan tiba-tiba menyerang, sadar dari pingsannya. Anak itu tak usah dibiarkan hidup, biarku bunuh. Ceng-ceng terkejut. Tentu saja dia marah dan membentak Engeng, berkelit tapi Engeng membalik dan sudah melepas pukulan kilat birunya. Dan ketika gadis itu mengamuk dan memaki-maki, dewa matuk keranjang dan lain-lain terkejut maka Ceng-ceng sudah menangkis dan Engeng menjerit, roboh terpelanting. Gadis itu berteriak dan mendekap perutnya dan Ceng-ceng serta yang lain-lain heran. Ditangkis tangannya tapi yang didekap kok malah perut. Tapi ketika Engeng bangkit lagi dan menyerang marah, Fang Fang siap bergerak menotok Engeng tiba-tiba muncul bayangan Ming-Ming yang langsung menyerang Ceng-ceng pula, datang dengan muka pucat dan terhuyung-huyung dari bawah gunung. Bagus, kita bunuh ibu dan anak ini, Engeng. Lalu bapaknya. Semua lagi-lagi terkejut. Ming-Ming muncul sambil marah-marah, terhuyung dan menyerang Ceng-ceng dan segera murid Dewi cambuk kilat itu dikeroyok. Tapi ketika Ceng-ceng terbelalak dan marah sekali, Kiok Eng di gendongannya menangis lagi mendadak Ming-Ming dan Engeng roboh dan muntah-muntah ketika dipukul mundur. Aduh, keparat. Kau bunuhlah aku. Benar, aku juga tak ingin hidup, Ceng-ceng. Bunuhlah aku daripada menanggung malu. Fang-Fang tak tahan. Dia kaget dan terheran-heran kenapa Engeng dan Ming-Ming mendadak begitu lemah. Keduanya mendekat perut dan masing-masing sama-sama muntah, Fang-Fang tak mengerti. Tapi ketika Ceng-ceng berkelebat dan mengayun cambuknya, Ceng-ceng marah dan hendak membunuh. Tiba-tiba Fang-Fang sudah berkelebat dan menahan cambuk itu, disusul Mien Nyo yang berkelebat dan melihat keadaan dua gadis ini. Kalian hamil, perut kalian berisi. Ceng-ceng dan lawan-lawannya tersentak. Mereka tak menyangka seman wanita itu namun Bwee Kiyok dan Lin Lin tiba-tiba berkelebat dan menghampiri pula, memeriksa. Dan ketika dua gadis itu benar-benar dinyatakan hamil, Lin Lin dan Bwee Kiyok tertegun maka dua gadis itu menangis dan memaki-maki Fang-Fang. Terkutuk, Jahanam keparat. Kau bunuhlah aku, Fang-Fang. Bunuhlah aku daripada menanggung Malu dan keduanya yang terhuyung dan menubruk Fang-Fang. Malu dan Gusar tiba-tiba sudah mendaratkan pukulannya di tubuh pemuda itu, yang bengong dan mendelong saja. Buk-buk. Fang-Fang tak apa-apa. Pemuda ini tak bergeming karena tenaga saktinya sudah menolak sendiri. Eng-eng dan Ming-Ming menyerang lagi namun pukulan mereka malah membalik. Dan ketika dua gadis itu terbanting dan terseduh-seduh, muntah lagi maka berkelebat bayangan Nenek Meme yang menyambar Ming-Ming. Sudahlah, tak mungkin menang menghadapi musuh-musuh kita, Ming-Ming lebih baik pergi dan lain kali membalas dendam. Benar, Nenek Lin Lin tiba-tiba berkelebat dan menyambar muridnya pula. Tak ada gunanya lagi kita di sini, eng-eng. Lebih baik pergi dan kelak membalas sakit hati. Hei-i Fang-Fang terkejut tapi tak jadi mengejar, melihat sorotan Ceng-Ceng yang penuh benci dan marah kepadanya. Lain kali kita bicarakan ini, eng-eng. Tapi aku siap bertanggung jawab kalau itu atas perbuatanku. Cih Ceng-Ceng berkelebat dan turun gunung. Kau membawa malu dan ai bagi gadis-gadis muda, Fang-Fang. Tak tahu malu dan matuk keranjang. Hei-i Seng subuh berkelebat dan mengejar Seng murid. Tunggu aku, Ceng-Ceng. Jangan sendiri dan searah dengan mereka. Lalu ketika wanita itu terbang dan meluncur menyusul muridnya, Dewa Matuk Keranjang dan lain-lain tertegun di es itu. Maka Dewi Cambuk Kilat itu mengirim teguran dari jauh, ditujukan kepada kakek itu, Dewa Matuk Keranjang. Lihat hasil didikanmu ini. Muridmu menghamili wanita-wanita cantik. Bagaimana tanggung jawabmu kalau kelak semuanya menuntut bapaknya? Mereka akan diisi api kebencian oleh ibunya, dan kau tak boleh cuci tangan kalau sudah begini. Haha aneh sekali kakek itu tiba-tiba tertawa bergelak. Justeru aku girang dan senang kalau engeng dan lain-lainnya itu hamil, bwee kiyok. Berarti aku akan mendapat cucu-cucu dari muridku ini. Ah, Fang Fang ternyata lebih hebat daripada aku. Aku tak pernah mampu menghasilkan keturunan-keturunan dari perbuatanku itu tapi justeru muridku dapat. Haha, aku mau bertanggung jawab. Aku akan memelihara mereka dan mendirikan sebuah kerajaan kecil dari hasil keturunan muridku itu. Wah, aku bakal memperoleh banyak cucu. Ingin ku hitung berapa kekasih-kekasih muridku ini dan siapa yang pintar menghasilkan keturunan. Gila wanita itu berseru dari jauh. Kau tidak waras, cingbok. Kau tua bangka tak tahu malu namun ketika kakek itu tertawa bergelak dan semakin gembira saja, menghitung-hitung kekasih. Fang Fang dan membandingkannya dengan kekasih-kekasihnya sendiri makam jenio berkelebat dan mengerutkan kening menegur Dewa Matu Keranjang. Kau tak perlu menyakiti hati istri-istrimu. Kalau kau tak suka lebih baik diam, jangan berolok-olok. Memangnya mereka tidak berperasaan dan sama seperti laki-laki. Kau tak bijaksana, suamiku. Menganggap wanita seperti pengeraman yang menetaskan anak-anak. Sudahlah, sekarang apa yang akan kau lakukan dan apakah jadi ke kota raja? Wah, tentu jadi kakek itu teringat, melompat dan menyambar istrinya. Kalau bukan kau yang mengingatkan barangkali aku lupa, nyen nyo. Ah, maafkan. Aku lupa kau di sini dan jangan sakit hati atas kata-kataku tadi. Aku tidak sakit hati, wanita itu bersikap tenang dan wajar, keibuan. Aku tahu kesukaan dan watakmu, suamiku. Kau selalu haus wanita cantik dan ingin bermain main. Aku tak cemburu ataupun marah karena aku juga bukan satu-satunya istrimu. Wah-wah, apa-apaan ini kakek itu memeluk dan mencium. Kau satu-satunya yang kucinta, nyen nyo. Kau yang paling kucinta dari mereka-mereka semuanya itu. Hayo, jangan menyindir suamimu. Aku tidak menyindir, seng istri bertelit dan mengelak, jengah karena ada Fang Fang di situ. Jangan seperti anak-anak muda saja, suamiku. Ada Fang Fang di sini dan ketika kakek itu tertawa dan terbahak, menoleh pada Fang Fang yang cepat melengos tak mau melihat gurunya. Maka Dewa Matukeranjang berseru. Lihat, Fang Fang tak melihat kita. Dia sendiri yang malu. Namun Mien Nima menampar. Melihat suaminya main peluk dan mau mencium lagi, Dewa Matukeranjang memang betul-betul Matukeranjang. Maka wanita itu membalik dan marah. Dan ketika suaminya tertegun dan mundur, Mien Nyo bersikap keras maka kakek itu menyeri-rengai, buru-buru merobah sikap. Sudahlah, sudah, aku tak main-main lagi. Kalau kau memang tak mau ku cium dan ku peluk lagi siapa yang akan memaksa? Marilah, kita ke kota raja, Nyo Chu. Aku sekarang ingat bahwa pertolonganku kepada Bu Goanswe belum selesai. Mari berangkat dan kita ajak Fang Fang. Fang Fang memang sudah siap. Tapi kau jelaskan dulu apa yang akan kau lakukan. Hektometer, benar. Baiklah, akan ku beritahu dia dan ketika kakek itu menggapai dan memanggil muridnya, Fang Fang masih mendelong oleh kepergian kekasih-kekasihnya tadi. Maka gurunya menerangkan bahwa tugas mereka belum selesai. Gak Tai Jin melarikan diri ke selatan dan mereka harus mengejar, menangkap. Dan ketika Fang Fang hanya mengangguk-angguk dan mengiakan saja, pikirannya masih kacau oleh kehamilan engeng dan eming-eming. Maka gurunya menepuk pundaknya untuk segera berangkat, membuatnya kaget. Kau tak perlu manggut-manggut saja seperti ayam mematuk padi. Hayo bantu aku dan kita tuntaskan pekerjaan Bu Goanswe. Fang Fang bergerak. Gurunya sudah meluncur dan terbang ke bawah. Seng istri sudah disambar dan dibawa serta. Tapi ketika Fang Fang teringat Syufia dan terkejut tak melihat gadis itu, juga M.I.C.L. yang menjadi biang gara-gara mendadak dia tersentak ketika bayangan gadis itu muncul, dari bawah gunung. Fang Fang, terima kasih atas pertolonganmu. Tapi sekarang kita tak usah bersama-sama lagi. Benar, sesosok bayangan lain berkelebat dan muncul pula. Aku berterima kasih untuk pertolonganmu kepada adikku Fang Fang. Tapi sebaiknya setelah ini kita tak usah bertemu lagi. Fang Fang tertekun. Silvio dan kakaknya muncul, mau disapa tapi berkelebat pula bayangan-bayangan lain. Dan ketika Leo dan gurunya muncul, berkelebat dan datang maka Fang Fang berhenti dan otomatis menoleh, gurunya lenyap dan sudah jauh di bawah sana. Rupanya orang-orang ini muncul setelah gurunya menghilang. Leo, Fang Fang bingung, menegur pemuda itu lebih dulu, bukan Sylvia atau kakaknya, James. Kau, kau disini? Kalian bersama-sama? Maaf, Leo memberi hormat. Aku datang karena Michael, Fang Fang. Dan ini guruku juga ikut. Ya ya, aku tahu. Dan Anda, ah, Anda disini Paman Frederick? Anda juga mau menangkap si M.I.C.L itu? Anda datang terlambat? Hektometer, aku sudah lama disini, berputaran. Sejak Bu Goan Sui menyerang pasukan Gak Taijin aku sudah ikut secara diam-diam. Tadi dia di puncak gunung, lalu lenyap. Apakah kau tahu, Fang Fang? Di mana berdebah terkutuk itu? Dia menyalahgunakan kekuasaan Gubernur Jenderal. Kami hendak menangkap dan membawanya pulang ke negeri kami. Aku tak tahu, tapi tadi memang ada di atas. Barangkali, ah, tentu ikut Gak Taijin. Ke kota Raja. Apakah Paman mau ke sana? Kalau begitu tentu aku mengejarnya. Aku harus membawanya pulang atau negerimu bisa salah paham dengan negeri kami. Baik, kita cari dia di sana, Leo. Mari dan kakek tinggi besar ini yang berkelebat dan menyambar Leo lalu minta diri kepada Fang Fang untuk terbang turun gunung. Leo tak sempat bercakap-cakap lagi dan diseritlah pemuda itu oleh gurunya. Dan ketika mereka lenyap dan tinggal Fang Fang bertiga, Sofia terisak berkelebat mengejar maka gadis itu pun berseru menyusul gurunya. Tunggu Fang Fang terkejut. Aku juga, guru. Jangan tinggalkan kami atau Jahanam itu merat lagi. Benar, James ganti bergerak turun gunung. Aku juga tak mau lama-lama tinggal di sini lagi, Sofia. Mari kita kejar dan bekuk Jahanam itu dan James yang melewati dan berkelebat di depan Fang Fang akhirnya berseru agar Fang Fang tak usah mengikuti. Pemuda itu dipersilahkan mengambil jalan lain. Saja daripada searah. James berkata secara dingin bahwa Fang Fang beruntung sekali memiliki tiga orang ibu dari tiga orang anaknya sekaligus, kata-kata atau sengatan yang membuat Fang Fang terkejut dan bergetar, muka pun merah padam. Tapi ketika semuanya lenyap dan pertemuan sekilas itu membuat perasaan Fang Fang tertusuk, gerak-gerik dan sepak terjangnya sudah diketahui kakak beradik itu maka Fang Fang tersenyum pahit teringat kepada Ming Ming dan lain-lainnya itu. Dia merasa pedih namun hasil dari perbuatannya telah berbuah. Eng Eng dan Ming Ming hamil, dia akan punya keturunan lagi dari gadis-gadis itu. Dan ketika Fang Fang merasa ngeri bahwa jangan-jangan kekasih-kekasihnya yang lain juga begitu, hamil, maka Fang Fang terhoyung menutupi muka merasa takut, jerih. Jerih terhadap hasil perbuatannya kelak. Suhu, kenapa aku terjebak seperti ini? Kenapa mereka semua itu hamil dan akan punya anak? Ah, kalau tahu begini tentu aku berpikir seribu kali, Suhu. Kau benar-benar membuat aku seorang manusia yang kelak dituntut oleh anak-anaknya sendiri. Kau terlalu. Namun Dewa Matukeranjang tak mendengar keluhan muridnya itu. Kalaupun tahu barangkali Dewa Matukeranjang akan terbahak-bahak. Dia sudah mengatakan banyak anak-banyak kegembiraan. Kakek itu tak mempunyai keturunan meskipun galang gulung dengan demikian banyak wanita, istri-istrinya itu. Maka ketika muridnya dinilai lebih berhasil karena dapat membuahkan keturunan, berarti dia akan mempunyai cucu-cucu murid. Maka Dewa Matukeranjang tentu saja tak peduli kesusahan Fang Fang. Dia rindu akan generasi penerus, calon putra-puteri yang kelak dapat meneruskan kisahnya. Dan ketika Fang Fang dapat melakukan itu dan keturunan pemuda itu sama dengan keturunannya sendiri, karena Fang Fang adalah murid satu-satunya maka Dewa Matukeranjang justru merasa gembira dan bahagia. Dia tak peduli apa yang terjadi kelak dengan ayah dari anak. Anak itu. Dia tak peduli Fang Fang. Dan karena Fang Fang sudah berhasil melaksanakan keinginannya dengan memberikan benih-benih keturunan di tubuh engeng dan ming-em-ing, mungkin gadis-gadis lainnya lagi maka Dewa Matukeranjang tak bingung atau gelisah seperti muridnya itu. Fang Fang bahkan dianggapnya bodoh. Tak tahu keberuntungan akan rejeki yang diterima, benih yang berhasil dibuahkan di tubuh gadis-gadis itu. Maka ketika Fang Fang justru menggigit jari dan diam-diam gentar kalau dituntut anak-anaknya, yang tentu akan dididik dan diisi benih kebencian oleh ibu-ibunya itu maka Dewa Matukeranjang sendiri terbahag dan berseri-seri mengetahui muridnya begitu pandai punya anak. Dewa Matukeranjang meluncur dan terus terbang menuju kota raja, Fang Fang disuruhnya menyusul dan menyelesaikan pekerjaan terakhir itu. Dan ketika Fang Fang akhirnya juga bergerak dan terhoyung meneruskan perjalanannya, turun gunung, maka kakek itu sendiri sudah jauh dan berada di depan. Malam itu mendung tebal menggantung di kota raja. Awan hitam sejak sore sudah memenuhi udara di tempat ini dan sesekali kilatan petir tampak menyambar. Guntur belum menggelegar namun ancaman langit hitam yang kian bergulung dan memenuhi kota raja pasti akan segera terdengar. Sudut-sudut kota tampak lengang. Tak ada gerakan-gerakan di situ dan para penjaga pintu gerbang tampak malas berdiri. Malam kian gelap dan beberapa lampu tank segera dinyalakan, beberapa di antaranya terdiri dari lampu-lampu kertas yang berwarna-warni. Hijau kuning dan merah. Dan ketika grimis mulai turun dan halilintar mulai menggelegar, penduduk buru-buru menutup pintu dan anak-anak kecil menyelinap di balik selimut ibunya, ketakutan, maka untuk pertama kali terdengar suara guntur yang menggelegar. Belar. Letupan bunga listrik ini mengguncangkan kota raja. Sebatang pohon besar ambruk dan hujam pun tiba-tiba turun dengan lebatnya. Air bagai dicurahkan dari langit dan anak-anak kecil berteriak. Mereka segera mendengar suara halilintar lagi, bersahut-sahutan, bukan sekali atau dua melainkan berkali-kali. Dan ketika gemuruh air hujan membuat sungai mulai mi luap dan coa kiang, sungai ular, yang membelah kota raja mulai naik permukaannya maka tiga jam kemudian kota raja dibisinkan oleh suara hujan dan petir yang menyambar-nyambar. Geledek atau halilintar kian memekakkan telinga, suaranya dasyat menggelegar hingga beberapa rumah roboh, yakni rumah-rumah bambu yang berdiri di tepian sungai ular. Dan ketika air naik semakin tinggi sementara hujan bukannya meredah, bahkan semakin lebat dan keras maka menjelang tengah malam kota raja pun banjir. Dan bunyi kentongan mulai dipukul orang, diiring teriakan atau pekek kaget penghuni-penghuni rumah yang rumahnya tiba-tiba hanyut, terbawah bandang sungai coa kiang. Tolong, tolong! Jerit atau tangis ini menggugah penghuni-penghuni kota raja. Mereka yang berada di tengah kota juga mulai dipanikan oleh air yang menggenang tinggi. Mereka yang rumahnya berloteng cepat-cepat naik ke atas. Hanya beberapa jam saja air pun sudah setinggi lutut, tak lama kemudian naik ke paha dan sebentar kemudian air pun sudah mencapai dada. Dan ketika kota raja benar-benar panik karena lolong atau jerit mereka yang menangis bercampur baur dengan pekek atau sumpah serapah kaum hartawan yang rumahnya diserbu air maka perahu atau getek-getek pisang mulai berhamburan. Tolong rumah si atong itu. Kubuknya hanyut. Ya, dan anak-anaknya terbawa air, suima. Kau yang pandai berenang harap mencari dan menemukan anaknya. Hei, itu mereka dan ketika belasan gedebok-gedebok pisang membelah banjir bandang, mereka itulah petugas-petugas keamanan yang bekerja menolong penduduk maka rintih atau rangan mereka yang tertimpa rumah-rumah roboh juga tak kalah memalukannya. Itu ong tua ku terjepit. Hei, dia tertimpa betandar benar, dan itu istamnya. Ah, cepat tolong dan kita ke sanaf. Hiruk pikuk dan ratap tangis akhirnya menjadi satu. Hujan yang mengguyur masih dras dan lebat, guntur di atas juga menggelegar-gelegar mendirikan bulu roma, belum lagi oleh lolong anjing atau hewan ternak yang terjebak air. Semuanya sahut-menyahut seolah ingin lebih dulu diperhatikan. Layaknya, seperti dunia mau kiamat. Dan ketika sinar terang di langit yang gelap memecah angkasa dan para penjaga pintu gerbang mengkerut sambil menutupi telinga mereka, suara yang dasyat menggelegar hingga meruntuhkan beberapa dinding bata. Maka di saat semua kepanikan dan banjir bandang itu terjadi maka berkelebat beberapa bayangan yang memasuki pintu gerbang sebelah barat. Buka, atau kalian mati. Empat penjaga ternganga keheranan. Bentakan atau seruan itu seperti iblis yang menyelinap di balik gelegar dan dasyatnya suara hujan. Enam tubuh melayang dari atas meluncur turun ke bawah, persis seekor burung atau raja wali yang datang dari luar. Dan ketika mereka ternganga karena bayangan-bayangan ini melompati tembok kota yang tinggi, ringan dan enteng seperti manusia-manusia tak berferbobot maka satu di antaranya sudah lebih dulu menginjak tanah dan mengebutkan ujung bajunya yang basah kuyuk, kaku oleh air hujan. Prak, dua penjaga seketika roboh. Mereka berteriak tapi jatuh tersungkur, kepalanya pecah. Dan ketika dua yang lain terkejut dan menyambar senjata, karena tadi mereka mendorong dan domblong saja seperti orang tersihir maka bayangan yang lain yang juga sudah tiba di tanah tiba-tiba terkekeh dan menyemprotkan percikan arak. Kerot-kerot. Dua penjaga itu roboh pula. Mereka tak sempat menjerit karena butir-butir arak yang kecil menembus dahi mereka, persis puluhan jarum yang seketika mengenai otak. Dan ketika mereka terguling dan enam bayangan itu sudah sampai ke tanah maka yang pertama berseru agar cepat membuka pintu gerbang. Biarkan gak taijin masuk. Buka dan tutup kembali, cepat. Dua di antara mereka membuka palang pintu. Cepat dan gesit seperti siluman-siluman cekatan mereka ini sudah mendorong dan membuka pintu gerbang. Hujan masih turun dengan lebat namun orang-orang ini tak menghiraukan pakaian mereka yang basah kuyuk. Empat ekor kuda meringkik di luar dan tampaklah sebuah kereta sedang menunggu, syaisnya meledakan cambuk. Dan ketika kuda dihentak dan kereta dihela, yang lain berkelebatan menghabisi beberapa penjaga yang datang melihat, karena di samping empat penjaga itu juga masih terdapat beberapa yang lain, maka terdengarlah jerit atau pekek kematian dari penjaga-penjaga sebelah barat pintu gerbang ini. Mereka roboh dipukul atau disemprot arak, jatuh tumpang tindih menimpa teman-temannya terdahulu. Dan ketika penjaga habis dibabat dan kereta sudah memasuki kota maka pintu ditutup dan dipalang lagi, kokoh. Cepat, kita langsung ke istana. Datang dan hadirnya serombongan orang-orang ini tak menarik perhatian. Mereka meluncur dan melaju ke tengah. Pengah kota, lolong atau jerit tangis di kiri karian tak dihiraukan. Maklumlah, kota raja sedang panik oleh banjir bandang itu, juga robohnya rumah-rumah penduduk dan anak atau hewan ternak yang hanyut. Tapi ketika rombongan ini semakin ke tengah dan mau tak mau terhalang air sungai yang meluap, kota raja dipenuhi air di mana-mana maka kuda meringkih karena tak dapat berjalan baik, jalan di depan tak dapat dilihat lagi. Turun, kita mencari perahu. Seseorang menguatirai kereta. Seorang laki-laki setengah bayat tampak mengernyitkan keningnya, disusul kemudian oleh seraut wajah tampan seorang pemuda berambut pirang, yang juga menguatirai kereta dan memperhatikan banjir besar itu. Dan ketika apa boleh buat mereka harus turun sementara laki-laki itu tampak ragu dan gentar, dia bukan lain adalah gak taijin maka enam bayangan di depan bergerak menghampiri. Taijin tak usah khawatir, kami akan selalu mengawal. Naiklah, pundaku cukup kuat. Kau, kau akan membawaku begini? Tak ada apa-apa. Tidak, naiklah, taijin. Itu ada orang-orang mendatangi dengan perahu pisang. Cepat, gak taijin disambar. Orang-orang ini, yang bukan lain adalah T.W.A. Lyong dan tiga adiknya, karena delapan dari dua belas naga siluman itu mati terbunuh, sudah bergerak bersama si penyemprotarak yang bukan lain O.K.T.K.W.I. dan istrinya, si Binaliok Bi. Mereka melarikan diri dari liangsan dan malam itu tiba di kota raja. Apalah yang dikatakan Dewa Matukeranjang benar, tokoh-tokoh pemberontak ini pergi ke kota raja. Dan ketika enam orang itu sudah bergerak melindungi Gubernur Sigak, yang duduk dan berkedip-kedip di pundak T.W.A. Lyong, maka Yok Bi yang mendengus melihat orang-orang di perahu pisang sudah memberi isyarat kepada suaminya untuk membunuh orang-orang itu. Habisi, dan rampas perahunya. Si pemabok terkekeh. Orang-orang yang mendatangi sudah dekat dan mereka itu terbelalak melihat delapan orang ini, apalagi si pemuda bule karena sudah lama kota raja tak diisi oleh orang-orang kulit putih ini. Tapi ketika mereka sudah dekat dan mau bertanya ada apa serombongan orang itu di situ, seolah menunggu maka Oket T.K.W.I. berkelebat dan menyemburkan araknya ke arah mereka. Pergi, dan robohlah. Orang-orang itu berteriak. Sama seperti para penjaga di pintu gerbang tadi tiba-tiba saja mereka terlempar dan berpelantingan. Hujan arak itu seperti hujan jarum dan muka mereka seperti ditusuki. Si pemabok mempergunakan kepandainya hingga serangan araknya menembus kulit memasuki tulang, tentu saja orang-orang itu tak kuat. Dan ketika mereka roboh dan terjungkal ke dalam air, satu tersangkut di tepian perahu maka Oket T.K.W.I. sudah berada di sini menendang laki-laki itu. Hehehe, kemarilah, T.W.A. Lyong. Bawa dan amankan Cak Taijin di sini. Semua berlompatan. Hujan masih cukup deras tapi orang-orang itu tak peduli. Gak Taijin juga membiarkan pakaiannya basah kuyup karena keadaan memaksa, mereka harus cepat-cepat ke istana. Dan ketika perahu atau gedebok pisang itu bergerak dan diluncurkan maka sebentar kemudian orang-orang ini ke jantung kota. Tangis dan jerit memilukan tak menggerakan hati mereka untuk menolong, ada urusan pribadi yang jauh lebih penting daripada jerit tangis itu. Dan ketika si pemabok maupun istrinya atau T.W.A. Lyong berkali-kali menggerakkan kaki atau tangan untuk mengusir pendatang-pendatang yang mendekat maka tak lama kemudian rombongan ini sudah sampai di istana. Lewat belakang, jangan di depan. Namun istana juga banjir. Meskipun tidak setinggi dada atau paha seperti halnya di tempat lain namun istana pun terkenang air setinggi lutut. Para penjaga berkecipak ketika harus mundar-mandir berjaga, anjing melolong atau mengaung ketika melihat rombongan orang-orang ini namun ketika Yogbi membungkamnya dengan satu lemparan batu hitam maka anjing itu roboh dan tidak melolong lagi karena kepalanya pecah. Jahanam, mengganggu saja orang yang mau lewat. Apakah ada yang melihat kedatangan kita? Rupanya tidak. Tapi, hei eseng suami menoleh. Ada penjaga melihat kita, istriku. Bunuh dia sebelum bertanya. Dor sebuah letusan tiba-tiba terdengar, Yogbi kalah cepat bergerak oleh tembakan yang dilepas Michael. Pemuda itu yang tadi bergerak dan mendahului si nenek. Dan ketika OKP2KWI mengutup geram karena tembakan itu dapat mencurigakan yang lain, suaranya dapat terdengar ke dalam maka penjaga itu roboh sementara gak tai jen dan lain-lain terkejut tapi nenek itu tersenyum. Bagus, kau bertindak tepat, Michael. Tak apa meskipun kau mendahului aku. Tapi jangan lepaskan lagi tembakan, nanti semua bisa keluar. Maaf, pemuda itu tegang, mengusap keringat. Kita harus mencari pangeran, lociampuwa. Atau semua bakal dikejar dan tertangkap musuh. Tak ada musuh OKP2KWI tiba-tiba mendengus. Kita di tempat aman, Michael. Cun Ong Ya akan melindungi kita dan memberi tempat aman. Kau tak perlu ketakutan. Tapi Bu Goan Sui dan lain-lain ada di belakang, juga Dewa Matuk Keranjang dan Fang Fang yang amat lihai itu. Ih, kau takut Soe Yok Bi tiba-tiba terkekeh. Jangan takut, lengannya langsung merangkul. Asal kau dekat aku tentu aman, Michael. Sudahlah, kesini dan jangan jauh. Jauh, Ngok dan si nenek yang mencium pipi si pemuda tiba-tiba membuat suaminya melotot namun aneh sekali kakek itu tak berani marah. Si pemabok itu mendengus lagi namun melengus. Dan ketika Michael terkejut mundur namun ditangkap lagi, disambar dan dipepetkan ke tubuh si nenek maka pemuda itu nyaris dihimpit. Kau tak perlu menjauh, kita semua harus bersatu. Kalau kau pergi jangan harap aku menolongmu lagi, M.I.C.A.L. Ingat kejadian di liangsan itu kalau aku tak cepat-cepat membawamu pergi. Hektometer, aku bukan menjauh. Pemuda itu ngeri memandang, setengah jijik. Aku hanya tak suka kau menciumku di depan suamimu, lociampuwa. Jangan begitu agar dia tak marah kepadaku. Heihe, si pemabok berani marah nenek itu terkekeh. Ku ketok kepalanya nanti, M.I.C.A.L. Salah-salah bisa ku kuliti dia hingga tak berdaging lagi. Sudahlah, jangan ribut dan kemari kau. Dan ketika nenek itu merapatkan tubuhnya di tubuh si pemuda sementara Michael tak berani menghindar lagi, diam-diam memang dia telah menjadi kekasih si nenek. Maka oke tuh kau ii pura-pura tak tahu dan berkelebat ke belakang gedung. T.W.A.L.Y.O. sudah menurunkan gak tai jain dari atas pundaknya dan gubernur itu berjalan berhati-hati di belakang empat orang ini. Pembicaraan si nenek tentu saja pura-pura tak didengarnya karena dia pun tahu apa yang terjadi. Tapi karena So Yok Bi bukan orang baik-baik dan pemuda bula itu pun adalah sahabat pentingnya, memasuk senjata-senjata api di mana masing-masing pihak sama-sama membagi keuntungan maka gubernur itu diam saja ketika ketegangan kecil ini terjadi di belakangnya. Dan akhirnya nenek Yok Bi berindap sambil menggerayangi tubuh Michael, terkikik dan sesekali berhenti sebentar untuk mencium si pemuda. Kalau saja Michael tidak dalam keadaan terjepit tentu dia tak mau melayani nenek itu. Si kuda binal ini terkesan. Kasar dan menjijikan, tua-tua tak tahu malu. Tapi ketika semua bergerak dan gedung bagian belakang sudah diinjak, Okit Tukawi dan Tewi Aliong serta yang lain-lain berkelebat masuk maka beberapa dayang atau pelayan laki-laki terkejut. Hei, ii, upsipemabok menyergap dan menotok mereka. Seorang di antaranya dibungkam dan kakek ini terkekeh-kekeh bertanya di mana cunongnya. Gak Taijin tampak menyusul dan bercatlah pelayan itu ketika melihat ini. Betapapun gubernur itu diketahui sebagai seorang pemberontak, malah angkatan perang istana sudah dikerahkan untuk menggempur pemberontak yang dipimpin gubernur ini. Maka ketika tahu gubernur itu tiba-tiba ada di situ, matanya menyelidik dan mencari-cari ke sana kemari. Maka pelayan itu tak dapat menjawab dan tiba-tiba dia berteriak ketika Okit Tukawi mencekik leharnya. Hi pelayan itu berjengit. Di mana majikanmu, tikus busuk? Beritahukan kepada kami atau kau kubunuh. Au guh, ang, ampun. Aku, aku tak tahu. Tapi mungkin di kamar atas. Hektometer, di loteng beb, benar. Kalau begitu tidurlah, beluk dan laki-laki itu yang menjerit dan berteriak roboh tiba-tiba terkulai kepalanya karena sudah dipatahkan Okit Tukawi. Si pemabok memberi tanda dan tewek aliong serta adik-adiknya bergerak, memukul dan menendang pelayan-pelayan atau dayang yang lain. Dan ketika mereka berpelantingan dan menjerit roboh, semua dibunuh dalam sekejap maka Okit Tukawi bergerak dan naik ke atas. Mari, ong ya ada di sana. Gak tai jain dan lain-lain mengikuti. Suara hujan di luar yang menutup suara jerit atau pekek tadi tak terdengar. Pengawal di luar. Kentongan masih bertalu-talu tanda kepanikan di luar belum reda, banjir atau rumah hanyut memang masih ramai diributkan. Dan ketika delapan orang itu bergerak dan berkelebatan ke atas, gak tai jain diseret atau dibawa tewek aliong maka satu demi satu kamar-kamar di es itu dibuka. Okit Tukawi menendang kamar-kamar ini dan terjadilah kepanikan sejenak. Kamar-kamar itu adalah kamar para selir di mana mereka tentu saja berteriak kaget, ada yang masih belum berpakaian karena rupanya baru saja bersolek atau siap berdandan. Padahal malam sudah larut tapi justru itu yang membuat metel, tewek aliong dan adik-adiknya tak berkedip, begitu pula M.I.C.L. Tapi ketika Yokbi membentak dan menendang para selir itu, tak suka metel lelaki melotot di sini maka pintu ditutup kembali dan mereka mencari ke lain tempat. Jangan seperti kucing melihat demdeng. Keluar dan cari cunongnya di lain tempat. T.W.L.I.O. dan lain-lain mengumpat. Kalau saja urusan tak begitu penting dan mereka masih lengkap tentu si kuda binal itu akan disemprot. Tapi keadaan memaksa. Mereka tak boleh bertengkar sendiri dan cunongnya memang harus ditemukan. Dan ketika gak taijin juga berkata begitu bahwa mereka tak boleh berhenti, wanita-wanita cantik itu hanya sebagai penggoda saja. Maka mereka naik lagi ke atas karena gedung atau tempat tinggal cunongnya ini terdiri dari tiga lantai. Lantai pertama dan kedua sudah mereka periksa namun seng pangeran tak ada. Kamar-kamar sudah dibuka tapi cunongnya belum ketemu. Dan ketika lantai terakhir juga didatangi tapi pangeran cun tak ada, gak taijin mulai pucat dan gelisah maka Michael tiba-tiba berkata agar turun lagi ke lantai dua. Untuk apa? Mencari seseorang yang dapat memberitahu di mana pangeran itu. Aku curiga pada salah seorang selir. Ah, hidung belang Yokbi menyemprot. Kau ternyata masih juga mengilar melihat selir-selir tadi, Michael. Sungguh menyebalkan dan tidak patut. Nanti dulu pemuda ini berseru. Satu di antara mereka patut dicurigai, lo siampu. Aku menduga bahwa selir yang satu ini dapat memberitahu di mana cunongnya. Selir yang mana? Yang telanjang itu, yang tidak berpakaian. Keparat, pikiran yang betul-betul kotor. Namun ketika nenek itu menampar dan menggerakkan tangan, Michael meloncat dan berlindung di balik tewek aliyong. Maka pemuda ini memberikan alasannya. Tunggu, jangan tergesa. Lihat dan pikirkan kenapa malam begini selir itu masih bersolek. Lo siampu. Kalau bukan hendak melayani cunong ya mau apa lagi? Aku menduga dia mau dipakai. Nah, tangkap selir ini dan kita kembali lagi ke bawah. Semua tertegun. Oke tu kwei mengeluarkan seruan tertahan tapi tiba-tiba tertawa aneh. Tewi aliyong dan tiga adiknya juga begitu dan mereka pun tiba-tiba berseri. Apa yang dikatakan pemuda ini masuk akal? Tak mungkin seorang selir, malam-malam begini, berdandan dan bersolek. Kalau bukan mau melayani tuannya mau apa lagi? Maka begitu mereka mengangguk dan gak taijin juga sependapat tiba-tiba saja oke tu kwei dan empat naga siluman itu berkelebat ke bawah. Benar, omongan bocah ini boleh juga. Kita tangkap dan bawa selir cantik itu. Mudah-mudahan belum lenyap. Tak mungkin dialari, Jiliong, naga kedua, berseru, Lesterimu tadi menendangnya sampai ke lengar, Oke tu kwei. Kalau tidak ada orang menolong tentu dia masih kita dapatkan. Betul, mari kesana dan tangkap si cantik itu. Tewi aliyong dan adiknya dahulu mendahului. Mereka gembira mendapatkan pekerjaan ini karena berarti mereka dapat memegang-megang tubuh selir cantik itu. Minimal, mereka dapat mengusap bagian-bagian tubuh yang dikehendaki. Itu sudah cukup melampiaskan gairah mereka yang tiba-tiba membara. Dan ketika pintu kamar itu ditendang dan dua tubuh masih membujur di situ, Satu di antaranya ialah dayang atau pelayan wanita selir itu maka Tewi aliyong berkilat matanya berkelebat masuk, Menyusul loket tu kwei yang sudah lebih dulu tiba. Sadarkan dia, cepat tanya tentang cunongnya. Berkata begini, jari-jari Tewi aliyong sudah meremas tubuh selir cantik itu. Selir ini memang pingsan karena tadi dengan marah Yogy menendangnya gemas. Nenek itu gusar karena semua mata, temannya melotot, mata para lelaki yang ngeilar melihat tubuh selir itu. Dan ketika Tewi aliyong meremas dan pura-pura membantu, Tapi matanya jelalatan memandang tubuh telanjang itu maka tiga adiknya juga berkelebat masuk Dan langsung saja menyambar atau meremas tubuh telanjang ini, sama-sama melotot. Wah, sadarkan. Dan lihat betapa mulus tubuh si cantik ini. Dan kita nikmati nanti, bersama. Jangan, ada istriku di sini, berak dan pintu yang kembali ditendang karena tadi ditutup suliong, Naga keempat, akhirnya benar-benar disusul masuknya bayangan Yogy. Nenek itu sudah khawatir dan cemburu jangan-jangan suaminya main gila, Meskipun suaminya itu sudah kurang jantan dan karena itu membiarkan saja dia bergalang gulung dengan laki-laki lain. Dan ketika benar saja dia melihat lima laki-laki itu berjongkok dan meremas-remas tubuh si selir, Yang masih pingsan dan telanjang maka nenek itu menendang dan mementak teman-temannya itu. Minggir, biarkan aku yang menyadarkan dan ketika TWA Lyong dan lain-lain terpaksa melempar tubuh bergulingan, Nenek itu marah maka Yogy sudah menyambar kain dan menutupi tubuh selir itu, Menotoknya untuk menyadarkan. Tapi ketika selir itu mengeluh dan sadar, TWA Lyong dan tiga adiknya meloncat bangun ternyata empat naga itu marah. Nenek siluman, berani kau menyerang kami? Apa yang kau wandalkan hingga kami harus kau hina seperti INR? Keparat, kami tak terima. Mampuslah dan hadapi kami.